Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Tabipun Bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem Di program podcast Chow Ekan Kali ini kita ada di segmen bisnis Sudah hadir di sedia kita Seorang ibu yang Tampak rumpawan sekali Manis senyumnya Dia adalah Bu Meliani Terima kasih telah menonton Ini adalah Owner dari Sebuah produk WMKM Kopi bubuk bernama Ngopi Yai Jadi kayak seperti Ngajak Ngopi Yai Apa kabar Bu Meli Alhamdulillah Sehat ya Ceras sekali mukanya Apakah terikmatahari Terikmatahari kayaknya ini Apa nih Aktivitas sehari-hari selain Berproduk kopi Di rumah selama pandemi Kayaknya seperti Yang lainnya Kaum rebahan Oh ya Pejuang ya Pejuang negara hari ini Semua menjadi pejuang negara Sebelum ibu Membuat produk Kopi bubuk ini Memang fokus di Mungkin dulu petani Atau gimana Bu cerita sebelumnya Tentang kopi bubuk ini Cerita ya Cerita ya Sejarahnya Kok bisa dapet uang seed Buat kopi bubuk ini Iya Kenapa bisa Ini ya Kalau saya pribadi kan Sebenarnya berkecimpul Di dunia pendidikan Oh dunia pendidikan Iya Udah dari tahun 2002 Sampai sekarang ya Kita dibimbingan tes ISK school Yang ada di Tanjung Senang ISK itu bubuk? Sebenarnya kalau ISK itu Singkatan dari istiqomah Oh istiqomah Jadi di ISK Tapi kalau dipendekan lagi Dari bahasa inggrisnya Incentive Terus itu Kayaknya qualified Terus smart Jadi bulan Maret kemarin kan Adanya pandemi Kita dapat edaran juga Dari wali kota Untuk Menutup Oh ditutup ya? Iya Bukan Tutup Oh iya benar Jadi tiga bulan total Tutup-tutup benar kantor kita Semua karyawan kita rumahkan Kebetulan siswa juga Sudah selesai belajar Jadi rencana untuk promosi Akhirnya cancel dulu ya Nah selama tiga bulan itu kan Karena terbiasa Bergerak di lapangan Kita juga Bingung ngapain ya Kayak gitu ya Bisa besar Nah iya Coba-coba lah Kita buat PMKM Awalnya kita buat Kik Yang banyak juga Kik Kue Tapi lama-lama Karena gak terbiasa Capek juga Oh iya Buat kuenya Sering Karena basah sih ya Bukan mau cap kue Gitu lah Aduh lama-lama Capek apa ya Nah terinspirasi Di Lampung kan ada Hari ngopi Oh iya Hari Setiap jukup Iya Pak Gubernur itu kan Mamba tuh Ngewajibkan satu hari Untuk kopi bersama Iya Ini kayaknya Bahan mentahnya juga Gak terlalu Susah Banyak kan di Lampung Kopi Robusta Atau kopi yang lainnya Kita pilihan Kerobusta Karena kan Keasamannya Tidak terlalu asam Enak Jadi kita pilih Oh iya Kita buat kopi bubuk Aja lah Gitu Dari iseng-iseng berhadiah Selama pandemi Itu lah Baru sekali ya Sangat-sangat Baru sekali ya Baru prosesnya Jadi Tapi udah lengkap Kita coba Akhirnya ada temen juga Yang produksi kopi Gitu ya Kita coba lah Kita mau nge-brand sendiri Kita ambil Brand ini Ngopi ya Ngajak Kalau iya dalam bahasa rabu kan Abang Kak Bro Gitu Ayo ngopi bro Jadi ada khas rabunya Juga ada sigur-sigurnya Kayak gitu ya Lebih kayak ini Nah kita coba Pasarkan itu awalnya Di bulan April Secara online Gitu ya Ternyata banyak juga Yang beli Akhirnya selama 3 bulan Fokus ke kopi Akhirnya selama 3 bulan Itu dari bulan Juni Tepatnya kita Fokus ke kopi Dan kita produk Bukan hanya ini Yang ini premiumnya Kita produk juga Yang untuk Ke Itu istilahnya Pasar becek Apa itu pasar becek Pasar becek itu Pasar tradisional Oh pasar tradisional Pasar becek Saya berbicara Oh iya Apalagi saya Saya agak gimana gitu Ngomong becek Selain pasar tradisional Ini online yang banyak Online Online Ataupun Ya kayak kemarin Kita masuk ke Gerai Dania Sama Akhirah Kalau di Lampung Selatan Hampir di Toko-toko Oleh-oleh Kita masuk Karena tadi kita Banyak ke arah Luar daerah Yang mengedarkan Yang Satunya Yang Ini saya lihat Untuk Untuk Sebuah produk Yang sangat Sangat Singkat ya Tiga bulan Sangat Masih Sangat Baru Ini sudah Lengkap loh Ada Dari Prosesnya Karena ibu Ibu ini kan Memang basicnya Dari dunia pendidikan Jadi untuk legalitas Itu udah Biasa lah ya Ngurus-ngurusnya Kayak gitu Biasa Nah soal Milihnya premium robustas aja ya Robusta semua ya Iya Robusta semua Ibu suka ngopi Saya awalnya Tidak suka ngopi Setiap ngopi itu Lambung naik Iya Wow Segala macam Itu ya Nah tapi Ketika kita produksi sendiri Bukan kita memuji Kayak itu ya Tidak ada rasa Mualnya Kayak itu Tidaknya setelah Di ini kan Kalau kita suka mual itu Berarti Kopinya Ada campurannya Oh gitu Kalau kopi Sebenarnya Kopi itu Kalau memang murni kopi Malah menyehatkan Ini murni ya Ini gak ada campuran Iya Murni kopi Malah menyehatkan Sebenarnya Kalau yang Kopi yang ada Campurannya itu Yang bikin Mengambil dari Petani Atau Seperti apa Sebagian dari petani Dari mana aja nih Petaninya Rata-rata ada Nampung Barat Nampung Barat Nampung Barat Apakah di rumah sendiri Atau memang Sudah Dari petani Sudah menjadi buku Oh tidak Di rumah Di rumah ya Manual atau gimana nih Ya Ada mesin roasting Ada mesin roasting Mesin roasting juga Ada mesin Penggilingan juga Suka duka nih Selama tiga bulan Suka duka Awalnya Begitu kita produk Disambut dengan Antusias oleh masyarakat Gimana gitu ya Semangat Semangat banget gitu ya Tapi namanya usaha Tidak selamanya itu Mungkin itu hanya apa Ayo Bekerja gitu lah Tapi begitu di perjalanannya Terutama begitu masuk bulan September Bener-bener itu daya beli masyarakat Ancrok Karena bukan Bukan tidak menyukai kopinya Sebenarnya Untuk masyarakat memakan aja udah Jadi Kalau istilah kita Kalau yang Ini Kalau begitu Ada PLT Keluar Kayaknya Masyarakat Belanjanya Kencang Tapi begitu Habis PLT-nya Beli baju Yang terlihat Sekali itu Di bulan September September ya Sangat ya Sampai hari ini Kalau biasanya Kita itu Perhari itu Bisa Menjual Minimal 50 pak Isinya Satu pak Itu kan 10 Jadi 500 bungkus lah ya Minimal Sampai pernah 100 pak Kita jual Kalau hari ini Kalau sekarang itu 20 aja Sudah sangat tinggi 20 pak itu 120 gram Atau Berapa 20 Pak itu Berarti Sekitar Ada Satu kilo Dua kilo Tiga kilo Lebih kurang Seperti itu Sangat 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 Ini Hanya Lanjut Lanjut Atau Tidak Lanjut Tapi Kita Nggak Lanjut Tapi Ngapain Lagi Masih Sebuah Proses Yang Antep Aja Ini Kerikel Yang Harus Dilewati Ini Gerimis Bukan Badai Untuk Pemasaran Tersendirinya Bu Ini Selain Di Online Mungkin Di Mana Apakah Sudah Sampai Ke Daerah Daerah Kalau Untuk Pemasaran Kan Kita Ada Tapi Yang Sedang Jalan Kan Pasar Jadi Mereka Nampas Ke Daerah Daerah Itu Ke Wilayah Lampung Selatan Lampung Timur Yang Sudah Dimasuk Sampai Ke Mesuci Menggaras Wah Jauh Sampai Ke Rawajitu Kalau Untuk Bandar Lampung Sendiri Nah Ini Sekalian Promosi Kita Menawarkan Tendari Kan Pasar Motoris Itu Ada Gaji Pokoknya Nah Yang Daripada Jadi Pejuang Rebahan Ya Guys Ini Ada Ada Lowangan Pekerjaan Menjadi Kan Pastor Ya Kan Pasar Kan Pasar Kan Pasar Nah Kalau Ada Sahabat Coekan Ada Yang Berminat Ini Harus Kemana Bisa Langsung Hubungi Saya Di Ngopi Yai Di WA 0813 663 57198 Nah Lokasinya Rumahnya Dimana Lokasinya Di Tanjung Senang Kita Di Perum Tanjung Raya Permai Blok Q Nomor 11 Tanjung Senang Yang Mau Beli Kopi Yang Mau Beli Kan Pasar Silahkan Hubungi Meliani Tulis Ada Di Bawah Ini Ya Guys Selain Bermasalan Online Lalu Ada Kan Pasar Apakah Ada Media Sosial Ada Epi Epi Ngopi Yai Channel Youtube Yang Baluk Masih Channel Youtube Pribadi Meli 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 Bisa Juga Dipromosi Khusus Kopi Sekarang Dunia Digital Iya Youtube Masih Youtube Acak Acak Iya Dulu Kita juga Gitu Semua Mas Kof Dari Lu ada Segmen Apa Segmen Apa Semua Mas Yang penting Bisa Perekaman Bisa Baru Langsung Masih Memang Membelajaran Kalau dulu Kami Gitu Juga Asal Semua Masuk Tapi Sekarang Ini Kita Lebih Ke Segmen Podcast Tapi Banyak Pembicilannya Banyak Macem-macem Saat Pandemi Ini Kegalauan Kegalauan Soal Produk Yang Laku Roda Memputar Dan Bukan Hanya Bu Meli Mungkin Bu Meli Bisa Memberikan Support Masukan Atau Saran Untuk Para Pelaku UMKM Yang Hari Ini Terdampak COVID-19 Sudah Disurvive Ibo Disurvive Dari Dunia Pendidikan Kopi Coba Apa Yang penting Bisa Ini Survive Nambah Nafas Corona Tetap Ada Nafas Tetap Lanjut Corona Gak Mikirin Perut Tetap Jalan Apa Ikhlas Saja Kita Tidak Tidak Tau Mungkin Ini Hanya Apa Ujian Ini Ada Hikmah Besar Yang Ingin Allah Kasih Ke Kita Jadi Tidak Perlulah Kita Mencak Mencak Mala Marah Sampai Putus Asa Tidak Jalan Jalan Yang Jalan Yang Berhasil Mungkin Coba Yang Lain Yang Ini Belum Berhasil Coba Lain Yang Penting Jangan Patah Semangat Dan Jangan Pernah Berperasangka Buruk Tuhan Itu Aja Boleh Berperasangka Buruk Tuhan Berperasangka Baik Mungkin Ada Hikmah Yang Besar Di Corona Ini Kita Tidak Tau Kan Makanya Kalau Saya Pribadi Bersama Suami Dan Anak Saya Selalu Ikhlas Jangan Mencari Kesalahan Jangan Mencari Apa Mengkambing Hitam Membawa Pikiran Pikiran Negatif Tersangka Baik Dengan Orang Apalagi Dengan Tuhan Hikmah Hikmah Mungkin Tuhan Melihat Kita Hari Ini Terlalu Abai Dengan Kesehatan Kita Pulang Langsung Tidur Cuci tangan Nggak Apa Mungkin Corona Dihadirkan Kehadapan Kita Hari ini Disiplin Seorang Sehatan Cuci tangan Nanti Baju Saya Malah Banyak Dapat Benefit Dari Corona Oh Ya Berte Bukan Saya Coba Berubah Meritanya Kita Gak Dapat Berte Pag WKM juga Belum Dapat Ini Gimana Ceritanya Ini Iya Benefitnya Bisa Kenal Dengan Mbak Nopal Sama Mbak Witt Sama Pak Roby Jadi Kenal Dengan Teman-teman ONKM Kenal Sama Orang-orang Di Dinko Dinas Kesehatan Jadi Banyak Saya Banyak Mendapat Hal-hal Yang Out Of The Box Dua Dunia Saya Jadi Bukan Hanya Uang Iya Jadi Kalau Saya Tadinya Hanya Berkutat Di Bimbingan Tes Di Pendidikan Teman-teman Saya Hanya Level-level Yang Dinas Pendidikan Atau Lembaga-lembaga Pendidikan Tapi Ternyata Adanya Corona Ini Malah Banyak Sekali Dapat Teman Dari Komunitas Komunitas Yang Beragam Lebih Luas Ternyata Tidak Sempit Luas Guys Luas Luas Jadi Ngopiainya Misalnya Kemana-mana Dan Memang Bener Brandingnya Lampung Banget Selain Kopinya Pakai Sigar Gak Kopi Gelas Ini Ada Sigarnya Ngopiainya Sudah Lampung Banget Ada yang Ingin Ditambahkan Bu Meli Tentang Produk Kopinya Yang Belum Disampaikan Untuk Kopi Itu Ada Ada Penikmat Kopi Ada Peminum Kopi Dan Ada Yang Alergi Kopi Kalau Penikmat Kopi Mungkin Kita Di Banda Lampung Itu Sangat Selektif Ini Enak Atau Tidak Kalau Untuk Peminum Kopi Yang Penting Hitam Untuk Peminum Kopi Hati 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 Tidak Kalau yang Alergi Kopi Coba Minum Kopi Coba Dicoba Coba Kopi Yang Alergi Nanti Ngerasakan Di Badan Enak Ini Saya Penasaran Akhirnya Kenapa Bisa Dia Yang Alergi Bisa Nggak Alergi Kenapa Ada Komposisinya Tidak Ini Murni Kopi Robusta Mungkin Kandungan Dari Robusta Kemarin Kita Ikut Pelatihan Perkopian Juga Jadi Ada Beberapa Jenis Kopi Memang Yang Paling Enak Kopi Robusta Jadi Sebenarnya Brand Apa Aja Yang Alergi Ngopi Coba Ngopinya Yang Tanpa Campuran Mungkin Supaya Tidak Kalo Pahit Mungkin Gulanya Nggak Sebentar Banyak Ya Atau Kalo Yang Mau Manis Tolong Lihat Cowreka Mada Saya Disitu Pasti Manis Kopinya Ada Satu Lagi Kita Kopi Gula Aren Sudah Bercampur Dengan Gula Jadi Tinggal Seduh Aja Cuma Tadi Ketinggalan Bukan Ketinggalan Ada Permintaan Dari Konsumen Jadi Waduh Satupun Gak Bisa Ditinggal Saya Gila Satu Lagi Untuk Di Jawa Ekan Coba Gitu Gak Tahunya Di Ambil Semua Tadi Barusan Di Antarkan Belum Nanti Bu Apa Namanya Jadi Dibuat Dua Produk Ya Ada Kopi Gula Arena Dan Kopi Original Kemasan Ini Ada 250 Ada 250 Ada Mungkin Ada Lebih Kecil Atau Lebih Cuman Ada Dua Jenis Ini Yang Ini 250 Berapa Harganya Ini Harganya Kalau Di Pasaran 35 Kalau Yang Kecil Harga Di Pasaran Itu 17 500 Ini Belum Dibuka Ya Ini Tapi Wanginya Enak Banget Ini 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 Bukan Ini Ini Bukan Kopi Karena Ini Baru Dateng Buat Tapi Ini Wangi Wangi Kopi Ini Wangi Ini Teng Loh Tapi Wanginya Lebih 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 Apa Ya Lebih Kopinya Itu Beda Beda Memang Kayaknya Memang Memang Kesempatannya Sudah Bersedia Hadir Di Cawa Ekam Sebuah Kebanggaan Kamu Bisa Mengenal Bu Meli Dan Produk UMKM Semoga Apa Yang Ibu Lakukan Bisa Lancar Sukses Dan Ya Dan Tuhan Dan Diberikan Ridho Oleh Tuhan Yang Maha Esa Mungkin Satu Yang Bisa Saya Simpulkan Dari Obrolan Kita Yaitu Corona Ini Tidak Jangan Sampai Membuat Kita Menjadi Tidak Survive Karena Lihat Saja Peluang Yang Ada Contoh Bu Meli Dari Dunia Pendidikannya Belum Belum Bisa Diteruskan Dia Beralih Mencari Peluang Lewat Kuliner Masakan Kuliner Ternyata Enggak Enggak Bukan Peluangnya Dia Beralih Ke Kopi Dan Mungkin Kalau Kopi Ini Tapi Kopi Kopi Nggak Mungkin Karena Kopi Itu Dinikmati Bukan Hanya Orang Lampung Penikmat Kopi Itu Sedunia Karena Kita pilih Kopinya Loh Tadi Tek Kopi 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 Saya Kalau Ngelap Itu Ingat Gubernur Kita Yang Lalu Megang Gelas Meng Kopi Ngopi Ngopi Buat Pak Gubernur Arina Kita Lagi Ngopi Di Jumat Tolong Ya UMKM Pak Bu Arina Ngopi 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 Gubernur Pakai Ngopi 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 Kalau Seluruh Kantor Lampung Ngopi 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 Mungkin Itu Saja Berlangan Kita Bu Meli Saya Nopelia Yustin Sanggem Bersama Bu Meliani Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh